Pada saat itu teman-teman sekalian Masjid Kuba dibangun masih sangat sederhana Karena dari tanah liat dan sahabat semuanya partisipasi dalam membangunnya Pada saat selesai Nabi SAW sempat berada di wilayah Kuba selama 4 hari Maaf tadi saya keliru dengan 3 hari Senin sampai Kamis Pada hari Jumatnya hari kelima Nabi SAW berangkat menuju ke pusat kota Madinah Yang ada sekarang Masjid Nabawi Waktu itu belum ada Masjid Nabawi Di tengah jalan waktu sholat Jumat masuk Dan beliau pun akhirnya sholat pada saat itu Jumat di satu lokasi belum ada masjid Di lokasi suku Salim bin Auf Ini salah seorang sahabat namanya Salim bin Auf Sampai sekarang penduduk Madinah masih tahu tuh Ini lokasi Salim bin Auf Terakhir pun kemarin kami waktu masuk ke Madinah Sekitar 2-3 pekan yang lalu Itu sempat diingatkan lagi oleh teman-teman asli Madinah Ini masih ingat Khalid Ini tempatnya Salim bin Auf Jadi ini dulu Nabi SAW pertama kali sholat Jumat disini Dan waktu itu teman-teman karena belum ada masjid Maka Jumat dilakukan di lapangan Di tempat luas Dan dari sini juga sebuah hukum Sebagian besar ulama mengatakan bolehnya Sholat Jumat walaupun bukan di masjid Di pelataran kantor Di tempat-tempat umum Jumat datang boleh didirikan Di gedung kalau kita sekarang ya Semua ini sudah menjadi umum pendapat ulama Dan Nabi SAW waktu itu berkhutbah Dan mengimami sholat Jumat Dan inilah Jumat pertama dikerjakan Di Madinah oleh Nabi SAW Dan juga khutbah pertama dikerjakan Sebelum Nabi SAW datang teman-teman sekalian ke Madinah Ada seorang sahabat Nabi bernama As'ad ibn Zurarah Hafal nama orang ini As'ad ibn Zurarah r.a'u'an Salah itu pimpinan orang Ansar, orang Madinah Beliau sudah dengar dari Musa'ab r.a'u'an Kalau Jumat sudah wajib Masih di fase Mekah Itu sudah wajib Perintah lima waktu sholat diikuti dengan perintah Jumat Maka muslimin kerjakan semampunya Di Madinah As'ad ibn Zurarah ingin mengerjakan Jumat Belum ada masjid Masjid dibangun pertama kali setelah Nabi SAW hijrah Maka beliau membuka rumahnya Dan memberikan kesempatan siapapun yang mau Jumat diantara muslimin datang Dan terkumpul di rumah beliau 39 orang Dari sahabat 40 orang sama dia Sama As'ad ibn Zurarah r.a'u'an Maka dari sini sebagian ulama Menganggap bahwasannya syarat Jumat itu adalah 40 orang Padahal sebenarnya Waktu itu kebetulan terkumpul yang mau sholat 40 orang Harus difahami ini teman-teman sekalian Makanya pendapat yang paling kuat bukan 40 orang sebenarnya Tapi Jumat berlaku seperti berlakunya sholat wajib lima waktu Ada imam ada makmum sudah boleh sholat Sudah boleh sholat Dan masuk dalam masalah Jumat Pernah ada seseorang menanyakan kepada saya Tapi memang mereka di negara non muslim Yang tutup di Jepang Saya diundang sana Ramadan cerama Di Tokyo Kemudian ada orang yang datang kepada saya bertanya Dia bilang Ustaz kami di perusahaan ini Cuma dua orang muslim Saya sama teman saya Jumat bagaimana jalan? Kalau sholat lima waktu kami masih sholat Kadang-kadang kami masing-masing sholat Tapi sholat Jumat bagaimana? Saya bilang kalaupun saya sholat lima waktu harus usahakan berjamaah Dan sholat lima waktu kalaupun ada akat kerja Tidak bisa ditinggalkan Wajib seorang muslim patuhi akatnya Maka jangan ketinggalan sholat wajib Sholat wajib tidak bisa Semua haknya makhluk Kalau yang wajib Misalnya bakti sama orang tua Patuhnya seorang istri pada suami Ini wajibnya hak makhluk Kalau ketemu dengan hak wajibnya Allah Sholat lima waktu misalnya Hak wajib Allah Maka harus haknya Allah didahulukan Kalau ketemu antara hak Allah sunnah Dengan hak wajibnya makhluk Misal kita lagi sholat sunnah Ibu kita manggil Batalin sholat sunnahnya Karena hukum hak Allah sunnah Ketemu dengan hak wajibnya makhluk Ini pun Allah yang tentukan hak wajibnya Maka kita dahulukan Haknya orang tua kita Karena wajib menjawab panggilannya dia Kita lagi sholat sunnah Tapi disini kalau ketemu sholat wajib Hak wajibnya Allah dengan panggilan orang tua Oh gak boleh harus tetap sholat Gak boleh kita batalin Karena hak wajibnya Allah disini Ini perlu digarisbawahi ya Disini teman-teman sekalian Saya sampai lupa tadi mau jelasin apa Masalah sholat 40 orang ya Jadi teman yang di Jepang ini Bilang Saya bilang sholat wajib harus dikerjakan Jumat pun begitu Dan cukup antum berdua sholat Waktu sholat yang dibutuhkan hanya 5 menit Kalau sholatnya ya Jadi sholat sunnah gak usah dikerjakan Kalau memang ada akat Antara kita dengan perusahaan Harus on time masuk jam 1 misalnya Kita hanya punya waktu durasi 10 menit Digunakan itu saja Gimana caranya? Baik Saya ajarkan caranya Tinggal Si salah satunya azan Kemudian yang satu menjadi khotib Dan khotib ini boleh Dalam waktu yang ringkas misalnya Maka seperti yang sesuai dengan Sabda Nabi SAW Termasuk kebijaksanaan Dan pemahaman agama seseorang Kalau khutbahnya pendek Sholatnya panjang Maka khutbah disini Kata para ulama boleh Dengan satu ayat dijelaskan Misal Baca ayat dengan terjemahannya Karena mereka berada di satu perusahaan Dan negara orang kafir Gak bisa sholat Itu solusinya Maka mereka tinggal satu orang Baca ayat Al-Quran Dia baca terjemahan dari HPnya Kemudian dia tutup Dia duduk khutbah kedua Lalu kemudian dia tutup Dan tidak harus duduk Kalau tidak ada tempat tutup disini Dia kemudian Berhenti sejenak Lalu kemudian dia Khutbah yang kedua Dengan doa Lalu dia tutup Lalu kemudian Iqamah sholat berdua Ini pendapat ya Ada pendapat tadi Yang mengatakan berpegang pada 40 orang Maka kalau kurang dari 40 orang Tidak ada jumat Allahu'alam Tapi yang saya lihat adalah Pendapat Yang rajih Yang kuat Jumat tetap berlaku Karena dia sama dengan hukumnya Sholat tuhur Sholat berjamaat Dua orang Sampai jumpa di video selanjutnya